Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Suparmin semoga masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan dilancarkan selalu usahanya oke guys pada kesempatan kali ini saya mau berbagi bagaimana cara menyimpan foto atau video di Google di akun Google ya jadi bisa seperti ini foto jadi bisa permanen ya nyimpannya selama Anda ingat akun yaitu email dan passwordnya maka masih bisa dibuka sampai kapanpun ini sudah ada yang 6 tahun bisa dicari ini saya mulai nyimpan di Google ini kalau tidak salah 2010 ya tinggal ketik saja 2010 nah itu ada mulai Oktober 2010 nah itu ada gambar-gambarnya waktu saya masih service-service elektronik dan menekuni bidang elektronik dan komputer oke guys mau tahu caranya silahkan ditonton video ini hingga selesai jangan di skip cekidot oke guys oke guys biasanya kita akan menyimpan foto atau video di HP ya di memori HP ataupun memori eksternal misalnya di galeri seperti ini kan banyak foto-foto ini tersimpan di HP dan di memori eksternal jadi ini kalau kita memorinya rusak atau kita format maka akan hilang selamanya nah untuk itu ada baiknya Anda juga menyimpan foto-foto atau video yang penting di akun Google ya setiap Android itu sudah pasti ada akun Google nya Gmail jadi kalian cukup mendownload aplikasi namanya Google foto disini di Playstore nah ketik seperti itu ya ini kan cari nah ini kan ada karena saya sudah menginstall jadi muncul seperti itu ini ada versi yang terbaru saya belum update kalau Anda belum install tinggal di install lalu tunggu setelah di install maka akan muncul icon seperti ini foto ya foto ya tinggal dibuka nah Anda bisa mengupload foto-foto Anda disini Anda bisa membuat album ini tambahkan album ini tambahkan album kasih nama albumnya misalnya album kenangan nah selesai nah tinggal pilih foto nah pilih dari memori dari memori HP dari memori telepon silakan di upload kemudian disini ada settingannya ya supaya eh itu disini settingannya nah itu kan ada bisa mencadangkan otomatis berarti jika kalian itu memfoto atau membuat video akan langsung di upload ke Google foto ini ya kalau Anda aktifkan sedangkan saya tidak aktifkan saya upload yang foto-foto atau video yang penting saja jadi ini bisa mengonsongkan penyimpanan setelan foto ya ini wajib Anda tahu nah tuh banyak-banyak sekali setelanya bisa mengakses kartu SD nah bisa Anda setting-setting disini sesuaikan dengan keinginannya nah terus ini kan oh oh maaf kesenggol kameranya nah kalau sudah dibuat album kan ini muncul seperti ini ya album-album kalau mencari foto mudah jadinya nah gitu ini kita lihat lagi disini ini 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 misalnya mau diaktifkan kan tinggal ketik aktifkan ini nah jadi jadi Anda bisa pilih menghemat penyimpanan nah ini akan menghemat penyimpanan tapi dengan kualitas 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 sedikit lebih rendah ya kalau kualitas asli simpan foto dan video tanpa mengubah kualitasnya pilih ini jadi itu kualitasnya sesuai hasil foto atau rekaman anda disini anda bisa mengatur eh pas pencadangannya itu kalau anda menggunakan wifi atau eh menggunakan data seluler itu bisa diatur jadi kalau ini diaktifkan itu uploadnya itu upload otomatisnya itu waktu anda menggunakan wifi saja jadi kalau dimatikan ini dia akan upload otomatis walaupun anda menggunakan wifi dan menggunakan data seluler nah setelah di setting anda klik konfirmasi nah jadi saran saya pakai yang atas saja ya ini untuk menghemat data untuk kualitas gambar videonya tidak akan berubah banyak nah jadi penyimpanan di Google anda tidak akan cepat penuh gitu jadi disini usahakan untuk menyimpan foto saja ya karena kalau video anda bisa menyimpannya di YouTube kalau disini memang bisa untuk menyimpan video juga tapi lebih baik menyimpannya di YouTube kalau yang ini Google foto namanya ya lebih bagus untuk menyimpan foto saja biar tidak terlalu campur aduk gitu nah begitu guys sampah ini adalah file atau foto yang telah kita hapus tapi dia tidak otomatis terhapus ya nah ini akan terhapus setelah 60 hari jadi misalnya anda salah hapus itu masih bisa di pulihkan kembali nah gitu guys nah begitu semoga tutorial ini bermanfaat yang belum subscribe silahkan subscribe like and comment dan share ke teman-teman anda begitu guys terima kasih setelah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati